Oke, Bapak Adi bisa ke tengah dengan... Bisa di tengah sini, Mbak Dina? Sebelum diumumkan, bisa kita berbincang-bincang sedikit, Mbak Dina? Boleh ya? Oke, di situ aja agak mudah sedikit. Ya, oke. Mbak Dina adalah salah satu dewan juri kita, di mana beliau adalah Putri Hijab Kalimantan Timur tahun 2021. 2021, oke. 2022. Mungkin engkau mau ini daftar? Gak bisa, gak bisa. Oke, gini. Mbak Dina, ini kan tadi ada tema busana muslim. Apakah sama dengan ini? Kalau misalnya adik-adik yang dari busana muslim ini, bisa gak untuk mengikuti? Untuk next nanti? Atau ada kiat-kiatnya enggak? Ya, terima kasih. Kalau tadi saya lihat ya, peserta yang Masya Allah luar biasa, yang sangat punya perasa percaya diri, lalu kostumnya, makeupnya, cara jalannya, penguasaan panggung, catwalk, segala macam, sudah jelas bisa ikut next Putri Hijab Kalimantan Timur. Wow, berikut pertanyaan dong. Tinggal menunggu usianya saja. Minimal 16 tahun, minimal 17 tahun. Masimal 27 tahun. Oke. Mbak, kemarin pas juara itu gimana sih? Kenapa besar langsung dapat juaranya gitu? Ya, Alhamdulillah, tahun lalu dipercayakan untuk menjadi Putri Hijab Kalimantan Timur. Banyak sekali sebenarnya yang lebih dari saya, namun juga ada beberapa penilaian, seperti ada video OOTD, ada interview langsung dari CEO Putri Hijab Indonesia, dan beberapa tugas yang lainnya. Nah, untuk masalah penilaian, mungkin saya kurang tahu ya bagaimana, tapi Alhamdulillahnya diberikan amanah seperti itu, tahun lalu. Dan untuk tahun ini, Insya Allah, tanggal 16 Juli nanti, kami akan membuka... Pendaftaran. Sorry, bukan pendaftaran, tapi sudah mulai audisi. Sudah mulai audisi. Memilih yang 2022. Dan Alhamdulillah, ini audisi Putri Hijab Kalimantan Timur, kami adakan di Berau. Di Berau? Iya, betul, di Berau. Sebagai tuan rumah ya? Iya, betul. Apakah ini dari Kalimantan Timur, ada yang tingkat nasionalnya ada? Ada. Ada? Berarti, Mbak Dina diutus ke sana lagi atau bagaimana? Iya, betul. Oh, begitu. Sebagai Putri Hijab Kalimantan Timur, apa sih tugas yang diimban gitu, Mbak Dina? Iya, baik. Sebenarnya saya mau jelaskan dulu sedikit untuk mengenai nama Putri Hijab Indonesia yang sekarang sudah menjadi Putri Hijab Fluencer Indonesia. Berubah namanya? Betul, bertambah menjadi fluencer. Fluencer. Iya, dimana kita di situ memberikan pengaruh-pengaruh untuk orang-orang sekitar kita. Yang pastinya positif, ya. Nah, pengaruh di sini yang saya maksudkan bisa menjadi tugas saya. Misalnya, ada mungkin ya di sekitar saya, teman saya, sahabat saya mungkin yang sebelumnya belum berhijab. Ya, apalagi yang sudah berhijab tapi yang kami istikomah itu susah. Oke. Ya, ada yang mungkin hari ini pakai besok lepas. Ya, bagaimana mempertahankan itu? Itu sangat susah ya. Saya katakan bahwa istikomah itu luar biasa sulitnya ya. Dalam hal apapun. Nah, jadi di sini kita merangkul teman-teman semuanya untuk mengetahui istikomah berhijab. Selain itu, ada beberapa kegiatan sosial lainnya. Seperti Jumat Berkah, yang biasanya untuk diberau, saya laksanakan biasanya setiap Jumat bersama Karo Nasihotan. Bersama beliau kami mengadakan Jumat Berkah, di mana kita biasanya memberikan bantuan-bantuan untuk masjid atau surau, bahkan juga untuk anak-anak anti-asuhan seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari para pengunjung? Atau adik-adik? Siapa tahu adik-adik yang ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh seputar putri hijau, boleh. Bagaimana? Sepertinya? Belum ada. Ada dalam hati mungkin malu untuk diunggapkan. Oke deh, terima kasih Mbak Nina. Sama-sama. Bisa kita lanjutkan untuk pengumuman, karena ini sudah banyak yang menunggu. Dimulai dari busana muslim dulu. Busana muslim. Apa harus dipanggil satu-satu dulu, Bapak? Langsung diumumkan, oke. Oke. Oh, dipanggil naik dulu. Tentu yang busana muslim. Busana muslim tadi. Di... Harapan itu. Nomor 9 sampai. Saya baca. Iya. Untuk busana muslim, harapan 2 jatuh pada nomor 011. 011, yang mana? Ayo, maju selamat di situ. Ayo, inggal bonggirakan. Ya, di situ ya. Oke. Harapan 2, busana muslim. Harapan 1. Harapan 1. Harapan 1, busana muslim jatuh pada nomor 012. Nomor 12, yang mana? Oke. Juara 3 nih, yang buat kesempatan untuk naik helikopter. Juara 3, jatuh pada nomor 013. Juara 2, busana muslim. Ayo, berdekatan dulu, biar kita bisa enak nih langsung melihat juara 1 dan juara 2. Bagaimana? Bagaimana bapak? Posisinya? Oh, dekat wala nih. Tapi jelas berdua ini sudah berkesempatan dengan naik helikopter. Tinggal. Tinggal kita lagi aja enggak? Oke, di sini ada nomor 9 dan nomor 9 dan 10. Oke. Bagaimana? Kita juga menunjukkan di luar juri untuk menyebutkan nomor pesertanya. Yang disebutkan nomor juara 1 atau 2 ini? Juara 1 langsung. Oke. Langsung juara 1 yang disebutkan. Juara 1. Busana muslim jatuh pada nomor. Pendukungnya mana suaranya? Baiklah nih, pesan 9 atau pesan 10? Semuanya. Juara 1 jatuh pada nomor 0. 10. Terima kasih. Orang tuanya mau mengabadikan dulu. Dokumentasi. Dikasih kesempatan deh. Berapa? Satu menit. Dikasih kesempatan untuk dokumentasi. Hari ini belum bisa diserahkan tropinya ya Bapak Aji. Nanti diolak. Kalau nggak tanggal 7 mungkin penutupan. Kita akan bakal. Ya. Sudah ibu? Sudah ibu? Bagaimana? Oke? Oke. Adik-adiknya bisa dikursilakan untuk masuk. Masukkan ke bawah. Turut. Turut. Ya lah. Selamat kali lagi. Terima kasih. Dan selamat untuk juara 1. 010 019 020 021 dan 025 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Harapan 1 Busana Pesta Anak jatuh pada nomor 019 Jatuh pada nomor 025 Nomor 021 Ayo. Yang nomor berapa ini? 21 dan? 21 dan 2 Nomor 21 dan berapa ini? Nomornya berapa? Berapa ini yang di depan? Nomor 21 dan? Nomor 20 dan? 21 Nomor 21 nih? Mana orang tuanya nih? Wah ini orang tuanya udah di depan. Kalau tiap berapa ini? Kalau tiap berikan ya? Bagaimana? 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 Nomor 20 dan? Nomor 21 dan? Nomor 21 dan? Nomor 21 dan? Nomor 21 dan? Ia... Dan ikutan. Juara 1, 2, 3... Harap bernihan, harap bernihan. Ayo senyum dong. Nah, pampukannya ketinggalan. Tidak kaya. Ada ke kamera. Dia ke depan. Ya, anak isu dari gue. Jum, cuk, cuk. Ayo senyum dulu Ayo lihat ke bundanya dulu Bunda juara loh Udah hebat nih Terhalu dia Dihilang makeupnya kata bundanya Ayo senyum Lihat ke kameranya dulu Senyum ya Lihat ke depan Adik kecil Princess Ayo lihat ke depan semua Satu, dua, tiga Bagaimana? Sudah semua? Oke Terima kasih Selamat ya sekali lagi Kelakuan Kelakuan Congratulations Oke selanjutnya akan diumumkan Juara untuk Busana Pesta Kategori Remaja Remaja Oke padina Sudah semua ada sepatu Apakah bisa diumumkan? Busana Pesta Remaja Favorit Dewan Juri Jatuh Pada nomor 026 Dan 015 Bisa diumumkan? 026 Dan 015 Juara harapan 3 Busana Pesta Remaja Jatuh Pada nomor 024 024 Ayo Mana di support kalian Harapan 2 Jatuh Pada nomor 017 016 Harapan 1 Jatuh Pada nomor 016 016 Juara 3 Juara 3 Busana Pesta Remaja Jatuh Pada nomor 022 022 Oke yang kedua Kita satukan lagi Untuk memilih mana Juara 1 dan juara 2 Oke ini nomor berapa Yang kamu bisa dikolik 14 dan 23 14 dan 23 Mana nih pendukungnya Nomor 14 23 Oh Biaran 23 Banyak banget Thank you Juara 1 Juara 1 Busana Pesta Remaja Jatuh Pada nomor 023 23 Wih 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 Pendukungnya Di mana Nomor 23 Wah Banyak Wih Selamat Wih 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat buat para memenang di kategori.